Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inikah hasilnya guys hasil saya membuat resep jadah goreng namanya nah ini namanya jadah goreng ya guys ini hasilnya saya goreng nah ini sekarang saya kompornya saya matikan kemudian ini saya angkat wow nah ini hasilnya you guys tambah lebih cantik wow ini namanya jadah goreng lihat contoh-contohnya cara membuat jadah goreng yang lebih enak dan mantep hasilnya mantul jumpa lagi di channel linda rebecca channel hari ini linda punya tip ya guys tip ini ada ketan putih kira-kira itu satu kilogram ya guys ini saya mau buat jadah jadah lo guys bukan sajadah lo ya kalau sajadah itu untuk sholat kalau jadah ini dari ketan ini buat makanan ya guys makanan ringan ya guys nah ada campurannya ini kokonat kokonat ya guys satu plastik ya terus ini juga ada garam nah ini saya campurkan ya guys nah ini saya pakai garam setengah sendok saya campurkan nah kemudian ini kokonat juga saya campurkan sini satu-satu ya guys saya pakai satu plastik ya guys supaya nanti jadahnya itu tidak mungkin nah ini saya aduk-aduk saya aduk-aduk sampai rata nah kalau sudah rata semuanya ini saya kasih air sedikit ya guys soalnya ini kelapanya kelapa kering ya guys nah tunggu sebentar saya mau ambil air dulu ya guys nah ini air sedikit saya campurkan disini ya guys nanti waktu kalau dikukus tidak kering dan bisa lembek oke oke saya pakai air juga seperti saya tambahin nah ini sudah diaduk semuanya merata kemudian saya persiapkan alat untuk mengukus ini ya guys nah ini sudah merata nah ini caranya untuk membuat jadah kemudian saya persiapkan alat ini ya guys karena berhubung disini itu alat terjambau saya pakai ini aja ya guys ini kelapa saya masukkan sini saya tekan yang sudah saya campur sampai selesai kemudian kemudian selesai ini saya kukus ya guys nah ini ketannya direndam semalam ya guys nah bahan-bahannya sudah tercampur kemudian ini saya kukus ini saya tutup ya guys tunggu sampai mateng nah ini saya mau lihat ya guys oke saya buka saya lihat sudah mateng apa belum ini kayaknya sudah ya guys nah ini sudah selesai nah ini sudah selesai oke sini kompornya saya mati kemudian saya taruh disini panas ini harus extra panas panas supaya mudah ini saya ambil saja habis nah kemudian ini saya tumbuk ya guys nah ini alatnya saya pakai plastik sama baskom nah kemudian saya tumbuk saya tumbuk ya guys ditumpuk ditumpuk sampai lembut ini kas deso nah ini caranya menunggu kalau numbuk kalau numbuk itu harus cepat cepat nah perlihatin alat numbuknya saya pakai yang ini ini pakai ini ini alat buat numbuk di pinter plastik nah ini sudah kalis nah sudah lembut sudah selesai sudah selesai kemudian saya ambil saya penat-penat supaya padat kemudian kemudian nah ini sudah selesai depan oke ini sudah selesai kemudian saya taruh sini ya nah saya patah begini nanti tinggal goreng nah ini sudah jadi guys tunggu nanti kalau sudah dingin digoreng kemudian